Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke salam sahabat otomotif Oke jadi siapa pernah kena kalau malam dia punya meter lampa jarum minyak ataupun jarum sensor temperatur tuh naik panas tuh ataupun dia punya apa ya meter-meter kelajuan tuh kalau siang dia ndak kalau kita jalan terus mati dia macam dia ndak berfungsi tapi kalau malam dia berfungsi lah aneh teman-teman jadi berhubung ini kereta saya nih jadi lepas berjemur lah ini berjemur dari pagi sampai ini sekarang jam 2 jadi alang-alangkan saya buat video jadi saya kasih tunjuk gimana caranya kenapa boleh begitu Oke kenapa boleh jarum jarum minyak sensor temperatur tuh yang panas tuh sama kadang meteran itu meter kelajuan tuh dapatnya naik Oke nanti ke saya kasih tunjuk ke teman-teman jadi sekarang saya sudah di dalam kereta jadi ini kereta lepas berjemur lah jadi maksud saya ini kadang tidak naik tuh kalau kita jalan sama ini kalau ini okelah jadi kadang ini saya bawa jalan dulu ah jadi ini ya ini temen kita jalan ini ndak ndak pandai naik ya ndak pandai fungsi ndak berfungsi sama ini terus stay di bawah melekat jadi bawah ini perhatikan nah ini sekarang nomor ini fungsi ya ini fungsi ini pun fungsi tapi ini ndak ndak ada fungsi nah ini sekarang nomor 12 ya oke nomor 12 jadi saya jalan oke jadi sekarang 14 ya jadi cukup lah untuk kasih naik ini temperatur nih cukup panas jadi kalau diikut dia habis ini jadi ini saya saya jalan lah nanti dia pun ini saya buat konten nih di jalan rumah nah jadi enggak apalah jangan di jalan raya yang banyak kereta enggak boleh oke jalanah jadi kenapa boleh Oke jadi kita tes ladu Oke jalanah jadi saya ketuk sini saya ketuk oke 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 jadi ini dia teman-teman tadi lepas aku ketuk terus dia naik sini ini saya buat jalan ah ya pandai naik naik sudah lepas saya ketuk ini meter sini bagi sini masih begitu terus dia naiklah yang ini memang minyak hampir habis ini dapat kalau isi minyak baru dia naik oke teman-teman boleh perhatikan nah jadi tadi sini 12 kan 12 sekarang 25 jadi cukup jauh lah aku perjalananku nah jadi ini tadi sudah aku beli minyak nah naik sudah di tadi tuh minyak habis saya beli baru dia naik yang ini saya on kunci ya ini saya kasematik nah dia memang bibawalah kalau paking karena jemur dia melekat tuh melekat ada nah itu dipunya macam jarum 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 tuh melekat jadi saya on kunci ah dia terlepas begitu oke macam ini inilah contoh ini contoh ini pun tidak jalan maksudnya ini tidak jalan lepas itu ini memang jarum memang memang otomatik otomatik lah memang dia ndak naik lah kalau ini ndak jalan berarti tengok kabel kabel meter tuh kadang putus tuh kabel meter nah begitu tapi kalau ini jalan berarti kabel meter ndak putus jadi masalah jarum sih ini jadi lepas kena jemur kadang dia melekat tuh melekat sini nih Niko ketuk ya terus dia terus anu tuh tem jalan begitu kok ketuk jangan-jangan parking baru ke ketuk ah tem jalan baru kok ketuk ya terus dia naik tuh begitu oke dari sini kita boleh paham teman-teman boleh pahamkan dari sini sampai sini oke teman-teman jadi beli-beli kita simpulkan kan kenapa jadi begitu jadi enggak tahu kalau kereta baru kalau kereta lama kebanyakan begitu dia kalau lepas kena jemur dia macam gini dia punya anu gini macam dia melekat tuh melekat jadi kena panaskan dia macam lekatnya jadi dia ndak putih jadi mau diketuk baru dia begitu baru dia terlepas jadi kenapa aku kenapa aku boleh cakap begitu sebab air itu pun begitu aku pikir meter rusak aku pikir kan meternya rusak jadi saya bawa jalan lah saya bawa jalan lepas tuh yang ada kan yang saya limpas yang garisan kuning-kuning tuh garisan kuning-kuningnya bluk-bluk-duk terus dia terus dia begitu nah itulah terus aku pikir Oh mungkin mungkin memang lekatlah jadi mau diketuk begitu mau diketuk setiap meter baru dia terlepas macam ini ya teketuk kena gegaran terus dia melekat melepas begitu abigitulah aku boleh simpulkan Aduh jadi untuk pengalaman kula jadi aku bagi aku bagilah pengalaman untuk teman-teman jadi jalan-jalan dulu bikin terus meter dah fungsi macam lepas berjemur begitu tiba-tiba kalau pula meter dah hidup macam enggak enggak naik lagi punya jarum tuh jangan terus pergi workshop kau teresa cara begitu tadi nah ketuk sehat dulu jangan terus pergi workshop sebab selalunya kalau malam-malam dia enggak ada masalah malam begitu ada masalah cuma kalau lepas berjemur ya kereta tuh baru baru dia enggak baru meter tunda hidup itu sih ya dipenyang Oke teman-teman jadi ini ini contoh ini memang penting lah sebab nanti kalau naik panas kita enggak tahu kalau dia di bawah sejak kalau tem-tem naik panas nah kita enggak tahu jadi nanti tiba-tiba mati pula di jalan habis itu overhead tanpa panas jadi kalau terbawa panas dia naik tuh sampai sini dekat-dekat merahnya baru kok baru tetap bagus parking lah parking dulu kasih sejuk-sejuk dulu kalau dia naik terus begitu jadi ini ini fungsinya penting ini penting ini pun penting juga lah jadi kalau nanti ada tembak laju atau kamera tembak laju guna-kena kalau terlebih nah ini penting juga oke teman-teman jadi sekianlah saya bagikan pengalaman untuk nyari lah Oke terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati